Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Dongguai Series dari film Showland untuk part terbarunya ya Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin syarankan untuk langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya Di episode sebelumnya, para pasukan kekasaran Wuhun sudah bersiap-siap untuk berperang Helena pun mewakili Bibidong untuk memimpin pasukannya Di sana pasukan kekasaran Tiandau yang dipimpin oleh Tang San Di garis depan juga sudah sampai di depan gerbang Jialing Tang San memberi semangat kepada semua pasukannya Dan ia mengatakan kalau kekasaran Tiandau pasti akan menang Semua para tetua dari kekasaran Tiandau juga sudah bersiap-siap untuk berperang Di sana juga ada akademi lima elemen yang membantunya Para pasukan sekte Tang pun siap-siaga di bawah pimpinan Tang San Lalu Kesar Swebeng mengatakan kepada semua pasukannya Kalau ia telah memenangkan peperangan sebelumnya Dan kali ini ia akan mengarahkan semua kekuatannya untuk menaklukkan gerbang Jialing Jendral Gilong pun memastikan kalau perang kali ini ia pasti akan menang Di sisi lain Helena tahu kalau formasi pasukan kekasaran Tiandau berubah drastis Karena mereka mengutus tujuh monster shrek, segitiga emas, dan beberapa title download di barisan depan Helena juga tahu kalau Tang San dan yang lainnya akan menghancurkan gerbang Jialing terlebih dahulu Ia pun langsung merintahkan semua title download dan seperti download menunggu merintah di dalam kota Para pasukan kekasaran Wuhun pun langsung menyerang dengan busur panahnya Seketika pasukan sekte Tang membuat formasi pertahanan untuk mengkonternya Di saat para pasukan sekte Tang kewalahan Ning Rongrong pun mengeluarkan teknik sembilan pagodanya untuk membantunya Para pasukan tujuh sek yang lainnya juga tidak tinggal diam Mereka langsung mengkonter serangan pasukan kekaisaran Wuhun Tang San tahu kalau Helena sangat ahli dalam memimpin dan menempatkan pasukan Jadi Tang San langsung bertindak menyerang dengan senjata Trisula Dewa Lautnya Di sana Helena pun memerintahkan para title download untuk menyerang Tang San secara bersama-sama Tang San sangat bersenang hati karena ada orang yang tidak takut mati dan akan menahan senjata dewanya Mereka pun mencoba menahannya Namun apadaya senjata Tang San begitu kuat dan membuat mereka terpental dan terluka Tang San mengambil Trisula Dewa Lautnya kembali dan melembarkan kembali ke arah gerbang Jialing Di sana Bibidong sudah pulih kembali dan memimpin pasukannya Ia masih menyerap kekuatan Doulo Tuobashi untuk meningkatkan kekuatannya Lalu Guru Tase mantan kekasih Bibidong maju dan berkata kepada Bibidong untuk jangan bersikeras lagi Karena master jiwa yang jahat tidak akan menang Bibidong pun berkata kalau tindakannya hanya untuk kebaikan dunia Kekaisaran Wuhun dan kekaisaran Tian Dao juga bertarung tiada henti Sejak dulu orang bijak yang berkuasa Ia meminta kekasaran Tian Dao menyerahkan seluruh daratan kepadanya Karena hanya ia yang mampu menyatukan daratan Dan ia akan mengembalikan kedamaian dunia Guru Tase tahu kalau perkataan Bibidong berbeda dengan semua hal yang ia lakukan Ia melihat orang Wuhun yang selalu arogan, semena-mena dan membunuh tanpa henti Dan itu bukan demi menyelamatkan dunia Tapi hanya demi ambisinya sendiri Lalu Guru Tase meminta Bibidong menyerah saja Karena Bibidong yang ia kenal dulu sangat tidak menyukai kejahatan Selama ini Guru Tase tidak memahami kenapa Bibidong yang dulu bisa berubah menjadi kejam seperti sekarang Bibidong pun mengatakan kepada Guru Tase Ia yang baik hati dan indah dulu tidak bisa apa-apa selain membantu Guru Tase Ia menceritakan dulu yang selalu ditindas dan tidak diterima dimanapun Dan sekarang hanya saat seluruh dunia dan kuasanya Barulah bisa memiliki tempat untuk berdiri, tempat untuk berdiri Guru Tase pun tidak mau menesahatannya lagi dan mundur Ia hanya berkata kepada Bibidong untuk jangan membiarkan kekuasaan mengelabui hatinya Namun Bibidong tetap kukuh dan mengatakan pemenangnya akan berkuasa dan yang kalah akan takluk Ia juga tidak akan menyerahkan gerbang Jialing kepada orang lain Lalu Tang San berkata gerbang Jialing memang milik kekasaran Tiandau Dan orang yang menghalanginya akan dibunuh Bibidong memberitakan semua pasukannya untuk membunuh siapapun yang merebut gerbang Jialing Tang San pun langsung menyerang Bibidong dengan Trisula Dewa Lautnya Namun Helena langsung menghampiri Bibidong dan menangkis serangan Tang San Yang membuat Helena terpental dan terluka Untungnya Helena hanya terkena hembusan angin Trisula Dewa Laut Tang San dan hanya terluka ringan Siayu pun ingin menghanti Helena untuk memimpin perang dan mempertahankan gerbang Jialing sampai mati Namun Helena tidak memperbolehkannya Karena itu akan membuatnya mati sia-sia Lalu Helena memberitakan pasukan untuk mempertahankan gerbang Jialing Dan mengarahkan semua pasukan panahnya untuk menyerang Guru Tessai juga mengarahkan pasukannya untuk menerobos ke gerbang Jialing Perang pasukan kedua kekeseran Tiandau pun terjadi lagi Di saat pasukan kekeseran Tiandau memasuki gerbang Jialing Mereka dihujani panah oleh pasukan kekeseran Buhun Gerbang Jialing pun masih bisa dipertahankan oleh pasukan kekeseran Buhun Para master jiwa kekeseran Buhun pun mengalahkan garis depan kekeseran Tiandau Guru Erong pun turun tangan untuk menyerang master jiwa kekeseran Buhun Dan membuat mereka kewalahan oleh serangannya Helena mulai kewalahan dan memerintahkan semua pasukannya untuk memutus jembatan gerbang Jialing Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih